Pemirsa Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Tabalong pada kamus lalu untuk membahas perbatasan antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Disampaikan bahwa penetapan perbatasan telah disesuaikan dengan keputusan Permendagri sehingga Tabalong meminta difasilitasi untuk penyerahan aset yang dinyatakan masuk Bartim. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong pada 10 Juni 2021. Kunjungan ini untuk membahas pendapatan asli daerah dari pajak air, bawah tanah, dan pajak air permukaan serta membahas batas wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tepatnya antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak memastikan betasan wilayah antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Bartim agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat yang menempati wilayah perbatasan baik dalam hal administrasi maupun pelayanan publik. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Predi Ering mengatakan pembahasan tentang finalisasi batasan wilayah, masalah aset, dan pencatatan merupakan hal yang penting untuk didiskusikan untuk mencapai kepastian administrasi maupun yang lainnya. Kita tadi ya duduk bersama membicarakan masalah selain pengelolaan PAD lah pajak air permukaan pajak air bawah tanah juga karena menuntaskan memfinalisasi persoalan batas, kapal batas, masalah aset ya, pengalihan ataupun pencatatan aset-aset di perbatasan itu juga penting karena persampaikan Pak Asisten tadi perlu ada kepastian administrasi maupun hukum. Asisten pemerintahan dan KESRA Sekretaris Daerah Tabalong, Sulpanur menjelaskan wilayah betasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah khususnya antara Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kemendagri nomor 40 tahun 2018. Tadi sudah diinformasikan bahwa untuk dengan Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2018. Nah itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat batasnya, mana itu batas Tabalong dan mana itu batas Barito Timur. Sudah clear. Sulpanur juga meminta kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar pemerintah Kabupaten Tabalong difasilitasi dalam penyerahan aset-aset milik Kabupaten Tabalong yang sudah masuk ke wilayah Kalimantan Tengah sehingga dapat tercatat dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Marul Fahdipi Tabalong melaporkan.